Selamat malam kawan-kawan sekalian Ya, saya ucapkan selamat malam karena saya bikin videonya ini pas malam-malam Bikin video tutor malam-malam Oke, sebelumnya semoga kawan-kawan, sobat-sobat sekalian Dan juga keluarga, juga kerabat, handai taulan Semoga senantiasa diberi kesehatan dan juga kelanjaran Dalam beraktifitas sehari-hari Agar sehari-hari kita semua bisa senantiasa produktif Ya, oke, kali ini kita akan lanjutin video cara menganimasikan gerakan robot Namaksis Ini robot Namaksis-nya Di Solidworks Ini Solidworks-nya Oke, jadi sebelumnya buat kawan-kawan yang belum sempat Lihat video part 1 sampai 4 itu bisa di-searching di Youtube Bisa dicari di Youtube Judulnya ini Video cara menganimasikan gerakan robot Namaksis di Solidworks Ini yang part 1 Searching aja di sini Ini yang part 1 Part 1 ini sebatas pengenalan, belum sampai menganimasikan Ini part 2 Part 2 ini kita melakukan gerakan dasar, gerakannya masih sembarang Part 3 Gerakan dasar juga, gerakan sembarang juga, tapi kita kasih jeda di antara gerakannya Part 4, kita udah mulai menganimasikan dengan sesuatu di ujung robotnya Atau kita sebut ini sebagai n-effektor Jenis n-effektor Maaf Jenis n-effektornya adalah suction cup Oke, kita langsung Langsung aja ke Solidworks-nya Oke, ini robotnya Jadi di sini ada 5 buah kardus di atas palet nih Ini rencananya palet ini harusnya isinya 8 kardus Jadi di sini kurang 3 buah kardus Jadi di video kali ini kita akan coba menyusun 3 buah kardus lagi ke sini nih 1, 2, 3 Jadi ini kita penuhin Oke, langsung aja ya Jadi buat kawan-kawan yang barangkali tertinggal materinya atau belum sempat lihat Part-part sebelumnya bisa diakses di Youtube Part-part video-video part 1 sampai ke 4 tersebut Jadi kita akan fokus ke animasinya di video kali ini Oke, ini apa ini? Ini kita hapus dulu aja Kita hapus, delete Ini sisa-sisa latihan sebelumnya sih Jadi Ya, ini sisa-sisa latihan sebelumnya Belum sempat saya hapus Homing position kita unsuppress Oke Kita unsuppress lagi Oke, pertama kita taruh 3 buah box di sini Caranya klik Ctrl Lalu klik salah satu edge atau point di box ini Klik kiri Tarik Oke Satu lagi Sama Pencet Ctrl Klik kiri di edge atau di pointnya, di sudutnya Tarik Satu lagi Ya, seperti ini Lalu klik permukaan ini Klik Klik Map Klik Multiple Multiple Made Mode Multiple Made Mode Klik Klik ini Klik ini Klik ini Enter Atau di centang tadi Oke Lalu lagi Masih di Multiple Made Mode Klik ini Klik ini Klik ini 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 Enter Kemudian Ini Klik ini Klik ini Enter Klik ini Klik ini Enter Klik ini Klik ini Enter Jadi ada 3 tumpuk nih di sini Nanti kita taruh di sini Ini di centang ya Soalnya kita hanya Kita hanya butuh ini sebagai Positioning Atau langsung dibikin ke posisi 1 juga bisa Jadi Fitur yang ada di bawah ini Fungsinya untuk Positioning saja Jadi setelah Misalnya setelah sobat Menyusun kardus di sini Ini kita centang Lalu kita enter Ini masih bisa digerakin Coo Tapi kalau kita kasih Made Ini gak akan bisa Digerakin Karena sudah Fully defined Oke Ya oke Kali ini Kita langsung saja ya Langsung saja Kita Angkat kardus ini Misalnya nih Saya mau ngangkat kardus yang pertama ini Kesini Ke posisi ini Caranya kita Arahin robotnya kesini Dikeser dikit Oke Lalu ini di Turun kayak gini Kemudian Ini kita klik kanan Kita bikin fix dulu Kita puter Posisi in Ini kita klik Klik matte Lalu klik bagian tepinya Saksian cup ini Vacuum Namanya vacuum Kemudian ke Advance matte Klik with Klik ini Klik ini Klik ini Klik ini Enter Klik with lagi Klik ini Klik ini Klik ini Klik ini Enter Oke Setelah itu Kartusnya Kartusnya Kita float Kita klik ini Matte Kesini Enter Klik ini Dan ini Enter Oke Ini Tebelnya 260 Karena ada di Posisi paling atas Kita kasih 260 Dikali 2 Ini bintang Ini bintang Jadi sobat bisa langsung Terapin Equation Atau perhitungan disini Jadi kalau misalnya 260 x 2 Ini kasih aja Bintang disini Tinggal pencet Shift Lalu pencet Bintang Itu kalau gak Pencet shift Akan Itu di nomor 8 Di keyboard Nomor 8 Oke Lalu Matte jarak ini Kita klik disini Dan disini Oke Cintang Ini kenapa Error Ini kenapa Error Sepertinya Oh sorry Salah Bukan 260 Saya salah Evaluate Measure Kemana sih Nah ini dia 150 300 Sorry Sorry Saya salah Jadinya Robotnya Lurus Kayak tadi 300 yang bener Kita ulangi lagi ya Matte Lalu ke Matte jarak Kasih 300 Jadi tingginya 300 dari Atas permukaan Meja Oke Centang Ya ini posisi 1 Ini kita Kawan-kawan Klik ini ya Klik kiri ini Lalu pencet Di keyboardnya Shift Pencet Klik kiri yang Paling bawah Matte yang Paling bawah Lalu klik Kanan Add to New Folder Oke Ini kita Maaf Ini kita Kasih nama Misalnya Ini video Episode 5 Video Ep 05 Posisi 1 Ya ini Posisi 1 Klik save Oke Kemudian Ini kita Klik kanan Folder ini Kita klik Suppress Kemudian Ini misalnya Saya angkat Kesini Kesini Oke Kemudian Ini kita Klik Klik kiri permukaan Ini Klik Matte Matte Disini Oke Tingginya Pastiin Dia lebih tinggi Dari 2 karton Dibawahnya Misalnya Segini Klik Ini Klik Ini Lalu Kasih Jarak Distance Misalnya Kasih 600 Coba Bisa Gak Kayaknya Agak Ketinggian Kasih 550 Coba Soalnya Ini Sudah cukup Tinggi Takutnya Robotnya Error Oke Lalu Ini Kita Matte Disini Ini Kesini Kita Kasih Jarak Misalnya 100 100 Centang Ya Takutnya Robotnya Lurus Lurus Dan Error Kemudian Ini Kita Geser Kesini Klik Permukaan Ini Matte Lalu Klik Ini Enter Kemudian Ke Advanced Matte Pilih Width Klik Ini Klik Ini Ini Dan Ini Enter Lalu Klik Width Lagi Klik Ini Klik Ini Ini Dan Ini Enter Oke Ini Sudah Gak Gerak Ini Sudah Gak Gerak Ini Kita Sama Kayak Tadi Di Select All Klik Kanan Add To New Folder Ini Biar Gampang Saya Copy Paste Aja Ini Ini Ya Jadi Ini Diklik Kiri Diklik Kiri Sampai Jadi Seperti Ini Lalu Klik Ctrl C Ctrl C Oke Kemudian Klik Folder Yang Ini Yang Kita Bikin Tadi Klik Kiri Sampai Kayak Gini Klik Ctrl V Tinggal Ganti Nama Posisi Yang Belakangnya Jadi Posisi 2 Oke Lalu Kita Suppress Save Dulu Takutnya Ilang Saya Mau Ini Ditaruh Di Atas Sini Karena Itu Ini Kita Geser Ke Sini Kita Geser Kesini Lalu Ini Tadi Tingginya 550 Ya Oke Tapi Bisa Langsung Diturunin Dikit Sih Segini Misalnya Oke Klik Ini Eh Sorry Kok malah Ini Salah Salah Pencet Maaf Maaf Klik Ini Met Klik Ini Kasih Jarak Misalnya 450 Centang Kemudian Ini Di Di Met Ini Kesini Nih Kesini Oke Atau Gini Ini kan panjangnya 260 Panjang Kardusnya Dan ini Diposisikan Mepet Disini Kasih aja Jarak Misalnya 260 Lalu Diklik Ini Kesini Biar Biar Sejajar Gitu Permukaannya Ini Biar Mempermudah Ini juga Sama 260 Kasih Jarak 260 Klik Ini Dan Ini Centang Dia Udah Kalau Dilihat Dari atas Dia Udah Sejajar Oke Kemudian Ini Koinsiden Di Bagian Cap Bagian 8G Tadi Klik Lentang Lalu Ke Ini Di Advance Math Klik With Lalu Klik Ini Klik Ini Klik Ini Dan Klik Ini Enter Klik With Lagi Klik Ini Klik Ini Ini Dan Ini Oke Ini Kita Select All Klik Kanan Add To New Folder Control V Ganti Dengan Nama Post 3 Oke Nah Kemudian Ini Kita Turun Ini Ini Jaraknya Berapa Ini Dari Sini Kesini Ini Kita Pakai Aja Pakai Aja Tingginya Ini Tingginya Adalah Tingginya Adalah 150 150 150 150 150 M Nah Kita Pakai Tingginya Tersebut Ini Kita Klik Kanan Suppress Kemudian Klik Matte Klik Jarak Isi 150 Klik Ini Dan Ini Oke Enter Kemudian Klik Matte Jarak Lagi Kasih 260 Klik Ini Dan Ini Enter Klik Jarak Lagi Kasih 260 Klik Ini Dan Ini Enter Oke Lalu Ini Sudah Tidak Gerak Ini Diklik Klik Matte Lalu Klik Bagian Tepinya Vacuum Ini Atau Suction Cup Ini Centang Atau Enter Kemudian Ke Advanced Matte Klik Width Klik Ini Klik Ini Sorry Ini di Hidden Dulu Takutnya Nanti Kement Yang Kartus Yang Ini Di Hidden Dulu Oke Ulangin Lagi Klik Matte Kemudian Advanced Matte Klik Width Klik Ini 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 Dan Ini Oke Klik Width Lagi Klik Ini Klik Ini Ini Dan Ini Oke Jadi Ini Udah Fix Udah Fully Defined Ini Udah Fully Defined Ini Kita Bikin Folder Lagi Add To New Folder Ctrl V Posisi 4 Kardos Yang Tadi Kita Show Mana Show Oh Ini Oke Setelah Itu Robotnya Kita Arahin Kesini Ketengah Sini Ini Diklik Kanan Subred Save Dulu Ya Robotnya Kita Mau Ngangkat Yang Nomor Dua Ini Taruh Sini Aja Lalu Klik Ini Matte Lalu Diklik Kesini Oke Kemudian Klik Ini Lalu Kesini Ini Dikasih Jarak Misalnya 100 Ini Kebalik Harusnya Kesini Ini Diklik Aja Nah Pastiin Posisinya Lebih tinggi Daripada Yang Ini Misalnya Di Segini Segini Ini Klik Kanan Clear Selection Klik Ini Klik Ini Tambah Jarak Misalnya 680 Centang Atau Enter Oke Ini Kita Jadiin Ini Sudah Fully Defined Ini Kita Select All Klik Kanan Add to New Folder Ctrl V Posisi 5 Oke Save Lalu Klik Kanan Suppress Ini Kita Arahin Kesini Oke Ini Kardusnya Diklik Kanan Dibikin Dibikin Fix Dulu Oke Seperti Ini Robotnya Gerakin Kesini Lalu Klik Ini Klik Kiri Matte Ini Lalu Klik Ini Centang Lalu Ke Advanced Matte Width Ini 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 Dan Ini Enter Lalu Klik Width Lagi Ini 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 Dan Ini Enter Setelah Setelah Itu Kardusnya Ini Kita Klik Kanan Kita Float Yang Ini Kita Hidden Dulu Diklik Kiri Ini Lalu Hide Komponent Kita Kasih Jarak Ini Klik Matte Kasih Jarak Tebal Kardusnya 150mm Klik Ini Dan Ini Centang Lalu Klik Kiri Ini Matte Kesini Centang Ini Kesini Centang Atau Enter Oke Ini Di Select All Klik Kanan Add to New Folder Ctrl V Posisi 6 Kardusnya Yang Tadi Di Show Oke Kemudian Disuppress Yang Ini Kita Arahin Kesini Kita Arahin Kesini Lalu Kita Klik Kiri Ini Matte Kesini Terlalu Tenggelam Lalu Klik Ini Matte Kesini Kasih Jarak 100 100mm Centang Kemudian Tingginya Seginian Ini Klik Ini Klik Ini Tambah Jarak Misalnya 450 Centang Enter Kemudian Robotnya Kita Naikin Dikit Klik Permukaan Karus Atas Klik Kiri Ini Lalu Klik Matte Kemudian Klik Yang Ini Centang Lalu Ke Advanced Matte Klik Wid Klik Ini Klik Ini Klik Ini Dan Ini Kemudian Klik Wid Lagi Klik Ini Klik Ini Ini Dan Ini Enter Enter Atau Centang Ini Udah Fully Defined Lalu Ini Di Select All Klik Kanan Add To New Folder Control V Posisi 7 Save Saya Mau Kardus Ini Ditaruh Di Sini Ini Kita Klik Kanan Suppress Kardus Ini Langsung Aja Digerakin Kesini Tapi Sebentar Ini Kira Kira Ngalangin Nggak Ini Kita Coba Aja Kira Kira Nabrak Kerdus Yang Sebelah Sini Atau Nggak 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 Ini Kita Pindahin Dulu Yang Ini Oke Kita Kita Coba Kesini Kayaknya Sih Nabrak Kayaknya Saya Lupa Tadi Harusnya Ini Di Isi Dulu Jangan Atasnya Dulu Kelupaan Tadi Nggak Apa Nanti Tapi Dengan Ini Kita Jadi Tahu Karena Emang Tujuannya Simulasi Itu Kan Supaya Kita Bisa Memprediksi Apa Yang Akan Terjadi Di Aktualnya Atau Di Kondisi Yang Sesungguhnya Atau Di Lapangan Nanti Ya Dan Itu Juga Simulasi Itu Dengan Adanya Simulasi Kawan-kawan Bisa Menghemat Waktu Dan Juga Biaya Cost Saving Cukup Gede Daripada Harus Trial Trial Ujung Ujung Ngerusak Kan Sayang Kan Sayang Duitnya Oke Ini Langsung Kita Ini Diklik Matte Lalu Klik Ini Biarin Aja Nempel Lalu Klik Ini Matte Kesini Kemudian Klik Jarak Kasih 260 Klik Ini Dan Ini Oke Kemudian Robotnya Kita arahin Kesini Nanti Ketahuan Disini Nabra Apa Enggak Klik Ini Klik Ini Dan Klik Ini Nih Edge Nya Si Vacuum Oke Kita Masih Belum Tahu Nih Nabrak Bener Napa Enggak Ini Coba Ini Ini Kita Isolate Dulu Klik Ini Pencet Control Pencet Control Ya Klik Control Di Keyboard Control Lalu Klik Kiri Ini Klik Kiri Ini Klik Kanan Masih Control Jangan Dilepas Dulu Klik Kanan Isolate Oke Ini Kita Mat Ke Advanced Mat Klik Width Klik Ini Klik Ini Klik Ini Dan Ini Enter Klik Width Klik Ini Klik Ini Ini Dan Ini Nah Nanti Ketahuan Disini Nabra Apa Enggak Klik Exit Isolate Oh Ternyata Enggak Nabrak Lihat Ini Enggak Nabrak Oke Jadi Kalau Masih Dua Tumpuk Enggak Nabrak Kalau Tiga Tumpuk Ini Nabrak Ini Kelihatan Saya Cobain Ya Kalau Tiga Tumpuk Ini Nabrak Klik Linear Komponen Pattern Klik Ininya Di Isi 150 Tebel Box Lalu Komponen Pattern Klik Ini Nah Ini Nabrak Nabrak Kalau Tiga Tumpuk Nabrak Tapi Kalau Dua Tumpuk Masih Aman Oke Berarti Bisa Ini Di Delete Di Delete Si Local Pattern Linear Pattern Oke Jadi Bisa Ini Langsung Kita Select All Matte Add To New Folder Control V Posisi 8 Oke Sekarang Box Yang Terakhir Ini Kita Klik Kanan Suppress Oke Ini Kita Naikin Segini Kurang Lebih Gerakin Kesini Lalu Klik Permukaan Ini Klik Permukaan Ini Klik Kiri Matte Klik Ini Lalu Tambah Jarak Misalnya 550 Oke 550 Lalu Ini Klik Ini Kesini Centang Lalu Ini Kesini Kasih Jarak 100 Centang Ini Adalah Posisi Mau Ngambil Karton Yang Terakhir Lalu Ini Di Select All Klik Kanan Add To New Folder Control V Posisi 9 Oke Ini Disuppress Lalu Ini Arahin Kesini Ini Langsung Aja Di Matte Bisa Klik Ini Ini Klik Ini Matte Klik Ini Centang Ini Ini Centang Ini Sama Ini Centang Lalu Ini Robotnya Digeser Dikit Klik Ini Klik Matte Kemudian Klik Ini Bagian Edgy Vacuum Centang Lalu Ke Advanced Matte Klik Width Klik Ini Klik Ini Ini Dan Ini Enter Klik Width Sekali Lagi Klik Ini Klik Ini Ini Dan Ini Enter Oke Ini Posisi 10 Oke Save Tidak Ilang Klik Kanan Suppress Kemudian Ini Diangkat Robotnya Ini Mau Kita Geser Kesini Klik Ini Matte Kesini Oke Ini Geser Dikit Klik Ini Matte Kesini Tambah Jarak 100 Centang Ini Posisinya Disini Agak Lebih Tinggi Dari Kartus Yang Ini Klik Ini Klik Ini Matte Masih Aktif Lalu Kasih Jarak 130 M Misalnya Enter Lalu Ini Robotnya Kita Geser Kesini Klik Permukaan Ini Matte Lalu Klik Ini Kemudian Advanced Matte Klik Width Klik Ini Klik Ini 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 Dan Ini Lalu Klik Width Lagi Klik Ini Klik Ini Ini Dan Ini Enter Oke Kemudian Ini udah di Posisi Ini ya Ini di Select All Klik Kanan Add to New Folder Ctrl V Posisi 11 Save Nah Terakhir Gerakan Terakhir Adalah Belum terakhir Nanti masih ada gerakan balik Maksudnya Ini Kartus terakhir Kita taruh Disini Disuppress Kemudian Klik Ini Matte Klik Ini Oke Lalu Klik Ini Klik Jarak Kasih 260 Klik Yang Ini Oke Klik Jarak Lagi 150 Klik Ini Sama Ini Enter Oke Lalu Klik Kiri Eh sorry Pencet Control Pencet Control 1 2 3 Pencet Control Di keyboardnya Klik Klik Kiri Ini Klik Kiri Ini Klik Kanan Tombol Control Masih Di Pencet Ya Klik Kanan Isolate Nah Ini untuk mempermudah Kita supaya Mempertemukan Dua part Ini Klik Matte Ke Advanced Matte Klik With Klik Ini Klik Ini Ini Dan Ini Enter Lalu Klik With Selain lagi Klik Ini 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 Eh Salah Kalau Pandangannya Ilang Kabur Kayak Gini Sobat Langsung Aja Pencet Control 1 Nah Balik Lagi Seperti Semula Oke Lalu Klik Tadi Ini Udah Klik Ya Tinggal Yang Ini Tab Selection Ini Dan Ini Enter Enter Lagi Klik Exit Isolate Yang Ini Terakhir Ini Klik Ini Ke Ujung Suction Cup Oke Oke Ini Jadi Ini Posisi 12 Oke Dari Posisi 12 Kita Coba Langsung Ke Homing Apakah Bisa Di Klik Kanan Suppress Home Position Diklik Kanan Unsuppress Oh Bisa Saya takutnya Error Terus Robotnya Jadi Stuck Jadi Intinya Bisa Tadi Homing Position Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Pos Pos 6 Pos 7 Pos 8 Pos 9 Pos 10 Pos 11 Pos 12 Homing Oke Bisa Bisa Semuanya Oke Kita Balikin Kartusnya Kesini Ini Pos 1 Tadi Pos 1 Disini Lalu Kalau Enggak Salah Pos 6 Ini Pos 6 Kemudian 7 8 Kalau Enggak Salah Pos 9 Pos 10 Oke Kartusnya Sudah Balik Kesini Harusnya Tadi Saya Bikin Ini Initial Position Supaya Sekali Klik Kartusnya Langsung Balik Semua Kesini Tapi Gak Apa Kita Disini Cuma Belajar Belajar Dasarnya Nanti Selebihnya Bisa Dikembangkan Oleh Kawan Kawan Sendiri Ya Ini Gerakan Sederhana 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 Selebihnya Nanti Kawan Kawan Kalau Mau Menambah Variasi Gerakan Bisa Ditambahin Sendiri Saya Pun Awalnya Belajar Sederhana Sederhana Dulu Lalu Ditambah Variasi Gerakan Belajar Dari Para Suhu Yang Lebih Expert Oke Ini Homing Position Kita Suppress Kita Save Dulu Sekarang Klik New Motion Study Ini Kemudian Ini Kita Zoom In 1 2 3 4 5 Turunin Dikit Biar Kelihatan Agak Gede Misalnya Ini Untuk Dari Homing Posisi 1 Ini Berapa Detik Misalnya Misalnya Saya Kasih 1 Detik 1 Setengah Jadi Yang Hitam Ini Digeser Ke 1 Setengah Klik Kiri Disini Lalu Klik Kanan Posisi 1 Folder Posisi 1 Unsuppressed Lalu Pencet Control A Sampai Biru Semua Kayak Gini Lalu Klik Ini Add Update Key Lalu Ini Di Klik Kanan Folder Ini Di Klik Kanan Disuppress Lalu Calculate Robot Robot Dari Dari Homing Nempel Ke Kardus Yang Paling Atas Sekarang Ke Posisi 2 Misalnya Setengah Detik Bentar Gak Bisa Langsung Angkat Soalnya Namanya Suction Cup Dia Pasti Ada Jedah Waktu Buat Dia Kemampuan Vakum Aktif Kita Kasih Jedah Disini Setengah Detik Ini Yang Belah Ketupat Hitam Ini Kita Geser Kesini Setengah Detik Dari Satu Setengah Kedua Detik Setengah Detik Lalu Klik Kiri Disini Discroll Kebawah Kebawah Lalu Diblok Yang biru Biru Klik Kiri Tahan Blok Sampai Atas Lalu Pencet Ctrl C Dan Langsung Ctrl V Jadi Disini Langsung Ada Jedah Misalnya Naiknya Kardus Ini Naiknya Satu Detik Dari Satu Detik Dari 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 Satu Detik Lalu Kita Arain Kursornya Kesini Ini Posisi Homing Satu Lalu Kedua Yang Ini Klik Kanan Folder Ini Lalu Unsuppress Pencet 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 A Pencet Ctrl Ini Lalu Klik Kanan Yang Folder Post 2 Disuppress Pencet Pencet Calculate Iya Dia Geser Kesini Lalu Ini Kan Mau Ditaruh Disini Misalnya Naruh Naruh 2 detik Dari 3 Ke 5 Kita Geser Yang Hitam Hitam Ini Ke Angka 5 Arah Kursor Kiri Kesini Klik Kiri Persis Disini Lalu Posisi 3 Posisi 3 Kita Klik Kanan Unsuppress Eh Sorry Ini Ada Ini Ini Gak Langsung Lupa Tapi Gak Apa Si Ini Pencet Ctrl A Sekali Lagi Pencet Ctrl A Lalu Ini Diklik Oke Lalu Posisi 3 Diklik Kanan Suppress Lalu Calculate Dari Homing Ambil Geser Nah Sekarang Kita Taruh Taruh Pelan Pelan Aja Misalnya 2 Detik Misalnya Ini Kartus Isinya Barang Pecah Belah Gelas Gelas Keramik Misalnya Pelan Pelan Aja Bawah Takut Pecah Oke Ini Teman Teman Sudah Kita Geser Ke Angka 7 Lalu Klik Kiri Persis Disini Lalu Posisi 4 Kita Unsuppress Oke Pencet Ctrl A Pencet Ctrl A Pencet Ini Lalu Klik Kanan Ini Lalu Suppress Kemudian Kita Play Kita Kalkulate Oke Selanjutnya Posisi 5 Tapi Sebelum Ke Posisi 5 Ini Saksinya Vakumnya Dimatiin Dulu Caranya Kita Kasih Jedah Disini Selama Setengah Detik Dari 7 Ke 7 Setengah Ini Yang Hitam Dikeser Kesini Lalu Klik Kiri Disini Klik Lalu Scroll Ke Bawah Di Blok Ini Dari Bawah Sampai Atas Lalu Pencet Ctrl C Pencet Ctrl C Langsung Ctrl V Oke Ini Sudah Ada Jedah Buat Vakumnya Mati Dulu Sekarang Vakumnya Sudah Mati Kita Naikin Oke Jadi Ini Robotnya Udah Udah Nempel Ke Perbukaan Kardus Disini Sorry Maksudnya Kardusnya Udah Ditaruh Disini Sekarang Kita Kita Geser Robotnya Ini Kita Mau Mindahin Kardus Yang Nomor 2 Nomor 7 Sebenernya Kardus Nomor 7 Ini Kesini Kita Langsung Ke Posisi 6 Oke Misalnya Dari Sini Kesini Kita Kasih Waktu Misalnya 1,5 Detik 1,5 Detik Dari Posisi 7,5 Ke 9 Oke Jadi Sekarang Kawan-kawan Ngarahin Kursornya Kesini Video Ini Yang Posisi 6 Klik Kanan Di Sorry Sorry Ini belum Diklik Kelupaan Tadi Jadi Kursornya Di Arahin Kesini Tadi Belum Ini Kan Belum Diklik Ini Oke Ada Caranya Sih Kalau Misalnya Sampai Gagal Ininya Tinggal Di Hapus Saja Yang Abu Ini Tapi Yang Di Bawah Berhubung Belum Saya Klik Ini Belum Muncul Oke Jadi Lanjut Aja Ini Diklik Kiri Dulu Disini Lalu Yang Posisi 6 Diklik Kanan Diansuppress Klik Lalu Eh Sorry Sorry Ini kok Langsung Kesini Kebalik 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 Ini di Suppress Ya Kita Hapus Yang ini Diamond Abu Ini Kebalik Kita ulangi Lagi Dari Sini Jadi yang di klik Posisi 5 Harusnya Tadi Kelupaan Kelupaan Tadi Ada tamu Soalnya Jadi videonya Saya paus Sebentar Oke Tadi Satu Setengah Ini kita Geser Item Itemnya Satu Setengah Detik Kesembilan Dari Tujuh Setengah Kesembilan Klik Kiri Disini Lalu Klik Kanan Yang Posisi 5 Klik Kanan Yang Posisi 5 Yang Ini Klik Kanan Posisi 5 Unsuppress Oke Lalu Pencet Ctrl A Ctrl A Sampai Biru Semuanya Lalu Klik Yang Ini Yang Ini Diklik Lalu Pencet Lagi Sorry Bukan Pencet Lagi Ini Klik Kanan Yang Folder Posisi 5 Klik Kanan Klik Kanan Suppress Lalu Klik Calculate Dia Mengangkat Cardo 1 Taruh Dia Akan Balik Lagi Oke Berhasil Setelah Itu Kita Mau Ngeaktif Posisi 6 Posisi Dari Titik Ini Kesini Misalnya Ini Juga 1,5 Detik Jangan Cepat Cepat Soalnya Misalnya Kardus Ini Ceritanya Isinya Barang Pecah Belah Seperti Yang Udah Disebutin Tadi Takut Jatuh Isinya Gelas Gelas Kaca Gitu Porselen Oke Dari Hitem Hitem Ini Kita Geser Dari Detik 9 Detik 10,5 Itu Durasinya 1,5 Detik Setelah itu Kawan-kawan Klik kanan Di Posisi 6 Di folder Posisi 6 Lalu Klik Unsuppress Ya Maka Robotnya Akan Menuju Kesini Lalu Klik Ctrl A Lalu Yang Tombol Ini Dipencet Lalu Yang Folder Yang Sudah Unsuppress Tadi Disuppress Klik Kanan Suppress Ini Posisi Ngambil Suction Cup Ini Dihitupin Dulu Kita Kasih Jedah Setengah Detik Sama Kayak Tadi Ini Kalau Tampilannya Berubah Kayak Gini Ini Klik Zoom In Klik Klik Ya Kayak Gini Supaya Balik Ke Asal Kita Kasih Jedah Setengah Detik Ini Yang Hitam Hitam Digeser Dari 10 Setengah Kesebelas Klik Kiri Disini Lalu Ini Scroll Kebawah Ini Diblok Biru Birunya Diblok Dari Bawah Sampai Atas Klik Ctrl C Klik Ctrl C Langsung Ctrl V Langsung Ctrl V Oke Kita Berhasil Berhasil Ngasih Jedah Setengah Detik Oke Setelah Ini Dia Akan Ngangkat Nih Ngangkat Misalnya 2 detik Nih Ngangkatnya Ya Hitem-hitemnya Dari Titik 11 Kita Geser Ke Detik 13 Lalu Klik Kiri Disini Klik Kiri Disini Nah Posisi 7 Kita Klik Kanan Klik Unsuppress Oke Pencet Ctrl A Pencet Ctrl A Ini Diklik Lalu Ini Disuppress Oke Lalu Calculate Kita Lihat Gerakannya Oke Dia Ngambil Naruh Balik Lagi Ngambil Lagi Oke Setelah itu Kita mau ke Posisi 8 Posisi 8 Sama Ini Disooming Dulu Kalau muncul Tampilan Kayak Gini 2 detik Kita Kasih 2 detik Klik Kiri Disini Lalu Posisi 8 Diklik Kanan Unsuppress Oke Dia Naruh Disini Lalu Pencet Ctrl A Ctrl A Lalu Ini Diklik Kemudian Folder Posisi 8 Diklik Kanan Suppress Kemudian Ini kan Mau balik Kesini Suction Cap Vacuum Kita Matikan Dulu Kita Kasih Jedah Setengah Detik Disini Dari 15 Ke 15 Tengah Ini Hitam Hitam Digeser Kesini Klik Kiri Disini Lalu Scroll Ke Bawah Biru Birunya Diblok Sampai Atas Caranya Klik Kiri Ditahan Lalu Pencet Ctrl C Pencet Ctrl C Langsung Ctrl V Kita Berhasil Ngasih Jedah Setengah Detik Setelah Itu Dari Sini Ke Sini Misalnya 2 Detik Juga Kita Geser Dari 15 Tengah Ke 17 Tengah Klik Kiri Disini 17 Tengah Lalu Posisi 9 Kita Tengah Diklik Lalu Folder Posisi 9 Diklik Kanan Suppress Oke Kemudian Langsung Langsung aja Ini Di Zoom In Lagi Karena Tampilannya Berubah Jadi Kayak Tadi Itu Kemudian Dari Sini Kesini Kita Kasih Misalnya 2 detik Juga Kita Geser Titik Hitam Ini Dari 17 Tengah Ke 19 Tengah Klik Kiri Disini Oke Lalu Klik Posisi 10 Klik Kanan Unsuppress Oke Lalu Klik Ctrl A Ini Diklik Kemudian Folder Posisi 10 Diklik Kanan Suppress Oke Ini Posisi Mau Ngambil Vakum Kita Kasih Waktu Buat Nyedot Buat Aktif Dulu Biar Dia Bisa Nempel Di Cardus Di Zoom In Zoom In Zoom In Kita Kasih Jedah Setengah Detik Hitam Hitam Dikeser Kesini Lalu Klik Kiri Disini Oke Scroll Kebawah Ini Diblok Klik Kiri Tahan Diblok Sampai Atas Pencet Ctrl C Pencet Ctrl C Langsung Ctrl V Oke Kita Berhasil Ngasih Jedah Disini Naiknya Misalnya 2 detik Dari 20 Ke 22 Klik Kiri Disini Posisi 11 Diklik Kanan Unsuppress Oke Pencet Ctrl A Pencet Ctrl A Ini Diklik Lalu Folder Posisi 11 Kita Posisi Ini Kesini 2 detik Juga Dari Kita Geser Titik Hitam Dari Detik 22 Ke 24 Lalu Klik Kiri Disini Oke Posisi Terakhir Posisi 12 Kita Klik Kanan Unsuppress Iya Kita Pencet Ctrl A Ctrl A Pencet Ini Lalu Ini Diklik Kanan Posisi 12 Folder Posisi 12 Diklik Kanan Disuppress Oke Ini Kita Zoom In Biar Kelihatan Oke Sekarang Robotnya Mau Balik Ke Homing Position Tapi Sebelum Itu Suction Cap Vacuum Dimatikan Dulu Kita Kasih Jedah Setengah Detik Ini Digeser Kesini Setengah Detik Lalu Klik Kiri Disini Oke Kemudian Kemudian Scroll Ke Ini Yang Biru Diblok Semua Persis Kayak Tadi Pencet Ctrl C Pencet Ctrl C Langsung Ctrl V Oke Kita Berhasil Ngasih Jedah Setengah Detik Sekarang Kita Mau Langsung Balik Ke Home Position Pelan Pelan Misalnya Ini Kita Kasih 3 Detik Jadi Dari 2.5 Ke 25 Setengah 26 Setengah 27 Setengah Oke Item Item Ini Digeser Dari 24 Setengah Ke 27 Setengah Lalu Klik Kiri Disini Oke Kemudian Folder Home Position Diklik Kanan Unsuppress Lalu Pencet Ctrl A Pencet Ctrl A Ini Diklik Oke Folder Home Position Diklik Kanan Suppress Sekarang Kita Calculate Sebelumnya Di save dulu Takut Ilang Takut Ilang Nanti Oke Ini Box Sudah Kita Susun Semuanya Dipalet Sekarang Kita Cek Gerakannya Oke Klik Calculate Oke Dia Naruh Kardus Pertama Lalu Kardus Kedua Oke Kesini Kemudian Kardus Yang ketiga Atau yang terakhir Atau Kardus Kedelapan Oke Kita Sudah Berhasil Naruh Ngisi Semua Ngisi Palet Ini Ngisi Penuh Palet Ini Dengan Kardus Oke Sekarang Kita Tambahin Extra 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 Apa Ini Di Zoom In Dulu Kita Kasih View Kita Buat View Bergeser Dari Sini Kesini Oke Caranya Tadi Di Zoom In Lalu Klik Kanan Disini Misalnya 26,5 Klik Kanan Disini Klik Plus Key Lalu Start Misalnya Dari Sini Dari Tiga Misalnya Klik Kanan Di Detik Ketiga Klik Place Key Oke Startnya Dari Ketiga Lalu Berakhirnya Di 26,5 Klik Kiri Di 26,5 Klik Kiri Disini Oke Lalu Orientation Orientation Camera Camera View Di Klik Kanan Yang Ini Disable View Key Creation Diklik Misalnya View Terakhirnya Itu Mau Kayak Gini Mau Kayak Gini Mau Kayak Gini Misalnya Oke Oke Lalu Setelah Itu Kembali Ke Orientation And Camera View Klik Kanan Ini Yang Disable View Key Creation Diklik Lagi Oke Kemudian Dikalkulate Lagi Dishave Dulu Takut Takut Ilang Nanti Kemudian Dikalkulate Lihat Nih Jadi View Nya Juga Ikut Bergeser Supaya Lebih Dinamik Aja Lebih Informatif Ya Ini Udah Siap Nih Kalau Mau Dipakai Buat Presentasi Oke Itu Box Yang Terakhir Oke Kita Udah Berhasil Menganimasikan Robot Gerakan Robot Namaksis Untuk Menyusun Box Kardus Karton Oke Kita Play Sekali Lagi Gerakannya Yang Udah Dibuat Kawan Kawan Kita Play Sekali Lagi Calculate Ini Box Yang Satu Kesini Pelan Pelan Aja Soalnya Ini Ceritanya Isinya Barang Pecah Belah Piring Gelas Gitu Jatuh Chrome Piyang Bisa Dimarahin Nanti Itu Box Kedua Sekarang Box Yang Terakhir Oke Seperti Itu Jadi Selain Robotnya Gerak Kesini Viewnya Juga Ikut Geser Kesini Ya Barangkali Itu Dulu Dari Saya Segini Dulu Ya Insyaallah Nanti Ada Lanjutannya Apa Lanjutannya Ya Rahasia Rahasia Ya Nanti Saya Pikirin Dulu Nanti Materinya Tapi Yang Jelas Saya Yakin Lebih Menarik Dari Yang Ini Materinya Apa Rahasia Oke Sampai Ketemu Lagi Insyaallah Di Video Episode Ke Enam Semoga Saya Masih Diberi Kesehatan Untuk Bisa Melanjutkan Ke Video Part Enam Oke Selamat Malam Kawan-kawan Sehat Selalu Ciao . Sampai